bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada mengunara bersama mps bagi saudaraku yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan disini saya berbagi informasi disadur dari media Blitar dengan judul Putra Jokowi Gibran Raka Bumi dikabarkan lumpuh total karena obat COVID-19 begini faktanya media Blitar dalam sebuah video narasi kanali YouTube menyebutkan kondisi Putra Presiden Jokowi Gibran Raka Bumi lumpuh total karena reaksi obat COVID-19 cek fakta sebenarnya dikabarkan dalam sebuah video kanal YouTube suara politik menyiarkan kondisi wali kota Solo Gibran Raka Bumi setelah positif COVID-19 sementara itu dalam video tersebut mengatakan kalau virus Corona telah menggerogoti tubuh Gibran Raka Bumi bahkan video narasi pendek tersebut menyebut bahwa istana kepresidenan banjir air mata karena kondisi kisah putra sulung Presiden Jokowi berita yang menyebut Gibran Raka Bumi lumpuh gegara virus Corona diunggah oleh kanal kanal YouTube suara politik ada pun narasi judul yang disertakan adalah sebagai berikut berita terbaru hari ini istana banjir tangis virus menggerogoti tubuhnya hingga begini viral news JKW selain itu dalam thumbnail terlihat gambar Gibran tengah terbaring dan ada Presiden Jokowi di sampingnya sedang mendoakan tidak hanya itu thumbnail juga disertai dengan narasi sebagai berikut lumpuh total kabar duka istana kondisi Gibran semakin memperhatinkan istana banjir tangis lantas benarkah berita dalam video di atas cek fakta agar anda tidak terjebak dalam berita tersebut setelah ditelusuri tim mediabilitar.com klaim yang menyebut Gibran Raka Bumi lumpuh total karena virus COVID-19 adalah tidak benar alias hoax faktanya dalam video berdurasi singkat tersebut untuk membahas tentang Gibran Raka Bumi neraka tengah terkonfirmasi COVID-19 karena sempat melakukan kunjungan ke tempat tempat rawan sementara itu gambar yang dicatut dalam thumbnail video itu merupakan hasil suntingan dapat disimpulkan bahwa klaim wali kota Solo Gibran Raka Bumi neraka lumpuh total karena COVID-19 merupakan klaim hoax dan gambar yang tercatut sebagai thumbnail merupakan hasil suntingan atau editan fakta tentang kondisi Gibran Raka Bumi terpantau masih positif COVID-19 tanpa kejala kini Gibran Raka Bumi menjalankan isolasi mandiri di Solo bahkan sempat memantau perkembangan pemerintahan dalam keterangan versinya secara virtual demikian sahabatku informasi yang saya bisa sajikan di hadapan sahabatku yang viral ini disini saya berpesan kepada saudara-sauderaku mari kita membiasakan menyampaikan informasi sesuai fakta mari sahabatku jangan kita suka menyampaikan berita-berita yang hoax apapun itu jadi saya mengajak kepada saudara-sauderaku semuanya mari kita membiasakan menyampaikan dan menyajikan informasi di depan publik yaitu sesuai dengan fakta karena apa kawan jangan sampai berurusan dengan undang-undang ITE ini hanya saya sekedar mengingatkan kepada saudara-sauderaku semuanya dan ingat sekali lagi kawanku jika kita ada kebencian karena ada kebencian dan sebagainya janganlah kebencian itu menyebar berita hoax kalau tidak senang ya tidak senang kalau mau mengkritik ya ayo kritik tapi ingat jangan dengan dasar kebencian apalagi menyampaikan berita-berita hoax yang bukan fakta karena yang rugi adalah saudara-sauderaku sendiri yang rugi nanti berurusan dengan pelanggaran undang-undang ITE tak henti-hentinya dalam setiap video yang saya sampaikan dihadapan saudara-sauderaku untuk selalu mengajak mari kawan jika harus mengkritik sesuatu ayo kita kritik hindari membuat berita-berita hoax hindari menyebar berita hoax hindari menyebar fitnahan hinaan cacian dan kebencian karena hal yang demikian adalah sesuatu yang tidak baik jikalau kita memang sedang berjuang sadaraku berjuang bagaimana bangsa ini tetap maju ekonominya maju dan berjuang dengan cara mengkritik oke itu mantap tapi semua itu jangan didasari dengan kebencian dengan hoax karena apa perjuangan yang didasari dengan kebencian yang didasari dengan fitnah hinaan cacian dan sebagainya maka perjuangan itu jangan berharap mendapat rido dari sang pencipta sampaikanlah yang benar itu benar sampaikanlah yang salah itu salah jangan dibalik-balik kawan ya inilah pesan saya kita terus berjuang berjuang hingga tak ada lagi seorang pun rakyat Indonesia yang miskin dan lapar di atas tanah yang kaya ini namun tentunya perjuangan ini kita harus tempuh dengan cara-cara yang baik yang benar yang diridui oleh Allah s.w.t Tuhan yang Maha Esa bukan dengan cara-cara yang kurang mantap atau kurang baik ini saja sahabatku semoga apa yang saya sampaikan ini ada mempatnya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati merdeka salam hormatku buat semuanya sekali di udara tetap mengudara bersama MPS merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih